Indra Shafri kembali menjadi buah bibir publik setelah keberhasilannya membawa tim Nas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023 di Kamboja. Raihan medali emas tersebut juga menjadi catatan sejarah baru bagi pria berusia 60 tahun tersebut selama menjalani karir pelatih. Bukan hanya soal penantian panjang selama 32 tahun, melainkan capaian Indra Shafri selama menjadi juru taktik tim Nas Indonesia. Lantas, apa saja prestasi yang diperoleh Indra Shafri selama menjadi pelatih tim Nas Indonesia di kelompok umur? Juara Piala AFF U19 2013 Pertama kali nama Indra Shafri mendapatkan sorotan dari publik setelah ia mampu mempersembahkan gelar juara Piala AFF U19 di tahun 2013. Ilham Armain menjadi eksemputor yang bisa menjadi penentu dan pencetak sejarah bagi Indonesia. Jeprek! 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 Piala AFF U22 2019 Pada perilatan pertama kejuaraan Piala AFF U22 tahun 2019 Indra Syafri yang ditunjuk sebagai pelatih kiala itu berhasil Mengungkir sejarah baru dengan membawa tim merah putih Meraih juara Piala AFF U22 Medali emas SEA Games 2023 Indra Syafri kembali mengungkir sejarah dan mengharumkan nama bangsa Tepat pada pengeluaran SEA Games 2023 yang berlangsung di Kamboja Berhasil mempersembahkan medali emas SEA Games Cambang olahraga sepak bola setelah penantian 32 tahun lamanya Fend with the ball in Free header Again Lightning strikes twice Just bend it into the far post Simple tapping Oh what a save What a stunning save But now Beckham Game over Game over But Beckham in the right place at the right time Just created that yard for himself And drilled it into that bottom corner Indra Syafri sudah menyumbangkan 3 gelar juara untuk bangsa Indonesia Sedangkan Sintayong belum sama sekali Jadi menurut kamu gimana nih guys? Layakkah Indra Syafri untuk memimpin tim nasenior di ajang Piala Asia esok? Ataukah tetap Sintayong yang menjadi pelatih bagi tim nasenior di Piala Asia? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya Terima kasih sudah menonton Timnas Magazine Untuk informasi seputar Timnas Indonesia lainnya Sudah cantikah siap kan? So, stay tuned terus ya!